Degradasi lahan yang menyebabkan lahan pertanian menjadi kritis saat ini merupakan masalah penting dunia. Dan diantaranya sekian banyak penyebab, degradasi lahan yang paling dominan adalah erosi tanah dan erosi air. Erosi tanah di daerah iklim basah termasuk Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pengolahan tanah. Dalam praktik budidaya pertanian sendiri akan menimbulkan dampak pada degradasi lahan. Dua faktor penting dalam usaha pertanian yang potensial menimbulkan dampak pada sumber daya lahan yaitu tanaman dan manusia. Atau sosio-kultural yang menjalankan pertanian. Di antara kedua faktor-faktor tersebut manusialah yang berpotensi berdampak positif atau negatif pada lahan tergantung cara menjalankan pertaniannya. Apabila dalam menjalankan pertaniannya benar maka akan berdampak positif. Namun apabila cara menjalankan pertaniannya salah maka akan bertampak negatif. Kegiatan menjalankan pertanian atau cara pembudidayaan pertanian yang menimbulkan dampak antara lain-lain meliputi kegiatan pengolahan tanah, penggunaan sarana produksi yang tidak ramah lingkungan seperti pupuk dan insektisida serta sistem budidaya termasuk pola tanam yang meragukan serta pola tanam yang mereka gunakan. Dampak penggunaan argokimia mulai dirasakan saat ini. Dampak negatif dari penggunaan argokimia antara lain berupa pencemaran air tanah dan hasil pertanian, gangguan kesehatan petani, dan menurunkan keanekaragaman hayati. Ketidakberdayaan petani dalam menggandakan bibit, pupuk kimia, dan dalam menentukan komoditas yang akan ditanam. Penggunaan pesticida yang berlebihan dalam kurun waktu yang panjang akan berdampak pada kehidupan dan keberadaan musuh alami, hama, dan penyakit, dan juga berdampak pada kehidupan biota tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya ledakan hama, penyakit, dan degradasi biota tanah. Perlu difikirkan pada saat ini, residu pesticida akan menjadi faktor penentu daya saing produk-produk pertanian yang akan memasuki pasar global. Penggunaan pupuk kimia yang berkonsentrasi tinggi dengan dosis yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan terjadinya kemerosotan kesuburan tanah karena terjadi ketimpangan hara atau kekurangan hara lainnya dan semakin merosotnya kandungan bahan organik tanah. Akibat penggunaan pesticida dan herbicida yang berlebihan pada tanah akan dibahas di sini. Tapi sebelum lanjut videonya, silakan teman-teman klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe di bawah. Like jika teman-teman suka konten seperti ini dan bagikan juga teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lain tahu apa yang kalian tahu. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, pesticida dan herbicida merupakan polutan atau racun bagi kelangsungan ekosistem lingkungan, termasuk tanah. Nah, berikut adalah 5 akibat dari penggunaan pesticida dan herbicida secara berlebihan. Yang pertama adalah kesuburan tanah menjadi berkurang. Tanah yang terkena pesticida dan herbicida yang lebih dapat kehilangan kesuburan tanahnya. Hal ini terjadi karena cateng tanah yang membuat tanah gembur menjadi berusaha untuk menghindar bagian tanah yang terkena pesticida tersebut. Karena tanah yang kurang subur, penggunaan pupuk pun akan diperbanyak. Hal itu bisa membuat tanah menjadi asam dan tambah tidak subur. Maka dari itu, penggunaan pesticida dan herbicida secara berlebihan dapat merusak tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, spesies mikroorganisme akan punah. Polutan berbahaya yang berterbangan di tanah bisa berbahaya dan dapat memicu pada punahnya spesies hewan tertentu, seperti cateng yang dapat menyuburkan tanah. Berbagai jenis hewan yang bisa keracunan oleh pesticida dan herbicida tersebut kemudian akan mati. Meskipun ada beberapa jenis hewan yang memiliki kekebalan atau dapat beradaptasi dengan bahan kimia, ingatlah bahwa ketahanan mereka ada batasnya. Jika tidak dihentikan, maka bisa berakibat punahnya spesies tersebut. Yang ketiga, meledaknya hama. Penggunaan pesticida dan herbicida yang dapat meracuni flora dan fauna kecil-kecil yang menjadi makanan bagi predator seperti semut, cacing, dan sebagainya. Jika dibunuh dengan zat kimia, maka predator-predator tersebut akan hilang makanannya dan tujung pada kematian, karena tidak memiliki makanan yang cukup. Perlu disemak juga alasan mengapa ketika pemberantasan hama dengan racun dapat membahayakan predatornya, tanpa adanya predator, jumlah hama akan meledak dan dapat merusak pertanian. Karena jumlahnya hama yang lebih banyak, tentunya akan membuat para petani untuk menggunakan pesticida dan herbicida yang lebih banyak lagi dan dapat merusak tanah. Yang keempat adalah mencemari lingkungan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pesticida dan herbicida kebanyakan tidak mengenai sasaran yang tepat. Maka dari itu, zat kimia yang masuk ke dalam tanah jauh lebih banyak dan bisa mengalir ke daerah lingkungan yang lainnya. Bagian tanah yang tercemar oleh pesticida dan herbicida akan semakin luas dan dapat merusak lahan lainnya. Selain itu, zat kimia ini juga menuju ke aliran air sungai atau danau yang dibawa oleh air hujan. Yang kelima adalah hama menjadi kebal. Penggunaan pesticida dan herbicida yang berlebihan dapat membuat hama yang sering terkena zat kimia ini menjadi kebal. Hal ini disebabkan karena mereka mampu beradaptasi dengan polutan yang ada dan dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan hama yang semakin kebal, tanipun terpaksa untuk meningkatkan dosis yang ada sehingga dapat membunuh hama-hama pengganggu tanaman petanian mereka. Hal ini dapat berlangsung terus menerus hingga penggunaan pesticida dan herbicida semakin meningkat di luar kendali dan merusak tanah serta tanaman itu sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman lima pengaruh penggunaan herbicida serta pesticida secara berlebihan. Semoga teman-teman bijak ya dalam menggunakan herbicida dan pesticida dalam petanian milik teman-teman semuanya. Dan semoga tanaman yang ditanam oleh teman-teman bisa tumbuh subur dan semakin menghasilkan apa yang diharapkan. Nah, mungkin itu teman-teman video pada kesempatan kali ini dan nantikan video-video selanjutnya. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.